Fas'alu ahlak dhikri, in kuntum la ta'alamun Sahabat Safdah bertanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Safdah, kita berjumpa kembali di Sahabat Safdah bertanya Nah ini ada satu pertanyaan yang masuk lewat Instagram dari at rk underscore mp13 Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Nah pertanyaannya adalah Apakah boleh imam membaca surah cuma diambil beberapa ayat Misalnya imam membaca surat An-Naba dari ayat 20 sampai 25 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Para ulama mengatakan bahwa yang paling sedikit di dalam membaca surat itu satu ayat Karena ada dasar dalam hal ini diantaranya hadis yang dikrutlah Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah SAW pernah solat kobliyah subuh di rakat pertama beliau membaca satu ayat saja itu firman Allah dalam surat Ali Imran Maka ini menunjukkan bahwa satu ayat pun itu cukup Namun yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ingin mengambil beberapa ayat saja dalam satu surat Jangan sampai memotong sebuah cerita yang sebetulnya bersambung Karena untuk mengambil beberapa ayat saja dalam satu surat butuh kepada pemahaman Contoh misalnya kalau kita mengambil dari ayat 20 sampai 25 Ternyata ayat ini masih bersambung dengan sebelumnya Atau kita hentikan sementara ia masih bersambung dengan setelahnya Sehingga ketika kita berhentikan memberikan makna yang kurang baik Nah disini penting juga bagi mereka yang ingin mengambil pertengahan surat saja untuk memahami dulu artinya Kira-kira ya ayat tersebut ketika kita hentikan di ayat seperti ini memberikan makna yang dampak yang tidak baik terhadap makna ayat atau tidak Sebab ketika misalnya diteruskan ayatnya ternyata ayatnya itu maksudnya begini Tapi keketika sampai disitu saja bisa jadi pemahamannya akan berbeda Maka ini tentu yang harus diperhatikan ya Bagi mereka yang ingin membaca beberapa ayat saja dalam satu surat Istilahnya kelanjutannya nanggung gitu lah ya Ustaz Ya Syukran jadi sekolahnya atas ilmu dan jawabannya Ustaz Nah bagi sahabat Safdah yang ingin bertanya Silahkan DM kami di Instagram at Safdah TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh